Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suka balik lagi bersawak kreasi HD channel dan di video kali ini teman-teman saya ingin berbagi sedikit pengalaman yang cukup mengesalkan buat saya tentunya temen-temen ini motor saya ini kemarin ini nggak bisa kekunci nih teman-teman ya jadi nggak bisa kekunci jadi meskipun kita udah apa namanya tutup ini ya tetapi jok saya ini nggak bisa terkunci teman-teman dan ini cukup mengesalkan bagi saya teman-teman dan di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara kita mengatasi jok yang tidak bisa terkunci atau jok motor yang tidak bisa terkunci teman-teman ya seperti ini bagaimana cara kita mengatasinya yuk simak videonya sampai tuntas teman-teman oke teman-teman jadi untuk beberapa kasus seperti jok yang memang tidak bisa tertutup ini memang ada beberapa artinya jenis masalah yang memang ada ya teman-teman ya jadi kita harus benar-benar mengetahui dulu masalahnya apa dan eh biasanya untuk cara yang saya akan lakukan ini adalah pir pengait masih normal pengunci tidak kocak dan kondisi masih normal tentunya dan yang saya miliki ini semuanya masih normal teman-teman pir pengaitnya masih normal terus kemudian eh pengoncinya juga normal dan eh semuanya masih normal teman-teman ya jadi saya cukup bingung juga kenapa bisa seperti itu nah ini saya coba ya saya coba untuk ke kunci eh memindahkan kuncinya seperti ini eh ini normal masalah saja bisa terkunci teman-teman seperti ini jadi ya cukup mengesalkan sepilih tapi cukup mengesalkan bagi saya teman-teman dan masalah yang sering terjadi itu memang eh terjadi pergeseran posisi besi yang di belakang dan yang di depan kemudian pengoncinya kocak dan fir pengaitnya lemah gitu itu aja sih beberapa penyebab eh kenapa jog kita itu tidak bisa terkunci teman-teman dan di masalah yang saya hadapi ini teman-teman ini adalah posisi besi posisi besi bagian depan dan belakang ini agak bergeser teman-teman ya teman-teman bisa lihat sendiri oke tadi saya coba untuk mengunci tapi tidak bisa teman-teman ya jadi lumayan mengesalkan sekali lagi buat saya teman-teman ini saya coba menggunakan stop kontak kunci ini bisa terbuka ya teman-teman nah caranya cukup mudah dan gampang teman-teman di sini teman-teman silahkan masukkan baik itu menggunakan obeng atau pisau di sini kemudian teman-teman pukul seperti ini oke pelan-pelan aja ya teman-teman di bagian depan dan di bagian belakang ya teman-teman seperti ini oke teman-teman bisa pukul seperti ini dan di bagian depan dan bagian teman-teman belakang bisa diketuk pelan-pelan teman-teman ya nah ini caranya cukup mudah teman-teman ini sebenarnya normal saja teman-teman cuman saya bingung aja kenapa dia tidak bisa ini nah ini teman-teman bisa lihat oke setelah saya ketuk bagian sisi depan dan belakangnya teman-teman bisa lihat saya sendiri oke saya akan tutup oke teman-teman nah jadi cukup dengan apa namanya mengetuk bagian depan atau besi bagian depan dan belakangnya ini udah bisa teman-teman ya jadi ini saya akan coba buka sekarang seperti ini teman-teman oke ya ini saya udah buka teman-teman dan ini bisa terbuka dan sekali lagi-lagi ini tanpa bongkar teman-teman barangkali teman-teman juga eh mengalami masalah yang sama dengan saya so ini cukup membantu dan recommended banget untuk ke solusi eh mengatasi pengunci ini yang artinya tidak bisa terkunci jok motornya teman-teman nah ini teman-teman saya coba video dari belakang ya teman-teman seperti ini oke ini saya akan coba buka ya teman-teman nah ini udah bisa teman-teman oke jadi cukup menggeser besi bagian depan dan belakangnya ya teman-teman ya kemungkinan karena memang sering kita tindih dengan barang-barang yang berat sehingga besi yang ada di dalamnya ini menjadi bergeser teman-teman ya bisa saja seperti itu ya banyak juga sih permasalahan-permasalahan lain seperti yang saya sampaikan tadi sekian dari kreasi the channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh